Jangan ditinggal, jangan dilupakan, yang kecil harus menjadi besar, harus ikut merasakan kue pembangunan dan kemajuan di negeri ini. Ini adalah gelombang yang kita bangun bersama, bukan ide baru, bukan gagasan baru, kita meneruskan apa yang sudah disusun oleh para pendiri Republik ini. Kami menginginkan agar ke depan negeri ini diatur dengan mengedepankan etika, kekuasaan diatur dengan hukum, bukan hukum diatur oleh penguasa. Para pendiri Republik ini bisa saja membuat sebuah negara yang menguntungkan dirinya dan keluarganya, tapi mereka tidak memilih jalan itu. Mereka membangun sebuah Republik yang tidak mementingkan golongan ningrat, tidak memilingkan golongan yang pada waktu itu punya privilege. Justru mereka membangun sebuah negeri yang memungkinkan siapa saja bisa jadi apa saja asal kerja keras, asal jujur, asal berintegritas. Mari kita kembalikan spirit Republik ini pada spirit para pendiri Republik. Kita ingin negeri ini tetap menjadi negara hukum, bukan negara kekuasaan. Karena ketika negeri ini adalah negara hukum, maka penguasa diatur oleh hukum. Kalau ini menjadi negara kekuasaan, maka penguasa yang mengatur hukum, menggonta ganti hukum demi kepentingan penguasa. Kita ingin Republik ini tetap menjadi Republik negara hukum. Setuju? Itulah sebabnya perjuangan perubahan ini harus kita lakukan sama-sama. Perubahan yang digagas bukan tentang satu orang, bukan tentang satu partai, bukan tentang satu koalisi. Ini adalah tentang satu generasi dan generasi masa depan. Bila kita tidak memanfaatkan momentum untuk melakukan perubahan, maka apa yang hari ini menjadi status quo akan berkelanjutan. Karena itulah ketika Abi memilih untuk menjadi bagian dari gelombang perubahan, insya Allah gaungnya akan menjangkau seluruh wilayah Indonesia. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.